Siang, sekarang kita berada di stasiun Tanjung Priuk. Dulunya stasiun kereta Tanjung Priuk berada di dekat pelabuhan yang dibangun tahun 1883 sampai 1885. Karena perkembangan zaman dan sibukan makin ramai, kemudian berpindah ke sini yang dibangun oleh insinyur Belanda, insinyur CW Koch dengan gaya arsitektur Art Deco yang indah dan unik. Sekarang ini telah berfungsi kembali, diresmikan oleh pusi DNSBY di tahun 2015 kurang lebih. Stasiun Tanjung Priuk ini di zamannya di tahun 1914 terbesar dan termagah di Asia. Bisa dibayangkan di tahun 1914 se-Asia, stasiun terbesar. Di sinilah pelabuhan kedua setelah Sunda Kelapa dan Sion Kota. Kemudian dibuatlah di sini, di sebelah sana ada pelabuhan Tanjung Priuk, kurang lebih dari sini satu kilo. Pelabuhan penumpang, ASDP ke mana-mana, ke tiap kota di Indonesia ada, ke Padang, Jelawesi, Maluku. Jadi Belanda itu buat ini, stasiun ini untuk mengirim semua rempah-rempah, kina, pala, cengkeh mungkin di sini ya. Dia langsung kapalnya sebelah sana, dulunya ada jalan kereta ke sana, pelabuhan. Ini muaranya dari sini ada ke Jatinegara. Kota dari sini Tanjung Priuk ke kota, jalan di kota langsung ke Jatinegara. Terhubung, sekarang ini lokasi di Tanjung Priuk, dulunya sangat rame dari jaman Belanda. Jadi fondasi utamanya ini, itu di tahun 1883, yang sebelah sana dibangunnya. Selama tiga tahun, sampai 1885, kurut pindah ke sini, dibangun 1914. Jadi kurang lebih ini, ini udah 100 tahun. Alhamdulillah, masih berdiri dan megah sekali di dalamnya. Persis-persis stasiun Beos di Jakarta kota ya. Belum ada lengkungannya. Kalau ini, tipe ad-depo. Demikian sekilas mengenai stasiun Tanjung Priuk yang dilupakan orang. Syukur, Alhamdulillah, masih berdiri sekarang dan masih dipungsikan. Terima kasih atas penjelasan.